4 amalan yang dapat membuat kita dihampiri rezeki. Menurut Sheikh Ali Jaber jika 4 amalan ini dikerjakan, tanpa dicari rezeki datang sendiri kepada kita. Sheikh Ali Jaber menyebut 4 amalan ini mampu mendatangkan rezeki dari berbagai arah. Bahkan Sheikh Ali Jaber menyebut amalan ini bukan melancarkan rezeki. Tapi amalan ini bisa mendatangkan rezeki kepada orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan ini. Lantas, apa amalan yang dapat mendatangkan rezeki yang dimaksud Sheikh Ali Jaber itu? Menurut Sheikh Ali Jaber 4 amalan ini jika dikerjakan bukan mendapat rezeki tapi mendatangkan rezeki. Maka kerjakan 4 amalan ini, tanpa dicari rezeki Allah SWT akan datang sendiri kata Sheikh Ali Jaber. Salah satu rezeki yang akan diperoleh dari 4 amalan ini kata Sheikh Ali Jaber adalah jaminan masuk surga. Bahkan Sheikh Ali Jaber berpesan 4 amalan ini bukan memudahkan rezeki, tetapi mendatangkan rezeki. Berikut penjelasan Sheikh Ali Jaber tentang 4 amalan yang mendatangkan rezeki. 1. Solat Malam Solat malam adalah cara mudah mendatangkan rezeki dari Allah SWT. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, amalan solat malam juga dapat mendatangkan rezeki. Dalam bahasa Arab, Qiyamulail, diartikan sebagai berdiri mengerjakan solat malam. 2. Perbanyak istighfar di waktu sahur Jika tidak melaksanakan solat malam, maka jangan tinggalkan istighfar di waktu sahur, kira-kira 30 menit sebelum adzan. Disitulah Allah SWT, memuji orang yang melakukan istighfar sebelum sahur. Ulama berkata bahwa tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar, tutur Sheikh Ali Jaber. Meski membaca Al-Hur'an, solat malam, zikir, dan sejenisnya, kata Sheikh Ali Jaber termasuk cara meminta rezeki kepada Allah SWT. Tetapi yang terbaik adalah istighfar, salah satu amalan yang paling luar biasa adalah membaca Saidul Istighfar. Oleh karena itu Rasulullah berkata, barang siapa yang membaca Saidul Istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan, dia meninggal habis membaca istighfar maka ia masuk surga. Berarti ini doa yang bisa menjaminkan rezeki dan surga, ujar Sheikh Ali Jaber. 3. Perbanyak sedekah Perbanyak sedekah bukan dilihat dari jumlah yang harus banyak kata Sheikh Ali Jaber. Namun, yang dimaksud kata Sheikh Ali Jaber adalah istiqomah bersedekah. Besar dan kecil tidak menjadi masalah, karena bagi Allah SWT tidak ada artinya besar dan kecil, ucap Sheikh Ali Jaber. Sheikh Ali Jaber menyebut, rahasia amalan sedekah adalah terus melakukannya, kapan saja dan tidak ada hentinya. Maka Allah SWT akan mendatangkan rezeki kepada kita sebagai ganti dari sedekah. 4. Zikir Zikir adalah amalan yang sangat mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Zikir bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam, subuh, bahkan untuk memudahkan amalan ini kita bisa membaca surat al-ikhlas atau ayat pendek lainnya. Baca setiap saat dan nikmati bacaan, Allah selalu senang mendengar bisikan doa kita, kata Sheikh Ali Jaber. Zikir Zikir Zikir